Putar, sudah bisa berputar normal, sudah bisa hidup Tandanya apa? Tandanya Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Narita Tung Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan berikan ilmunya sama teman-teman Tentang bagaimana caranya Ini bang Mengatasi blender ya Mengatasi blender yang mati total Bagaimana caranya? Tunggu, tunggu, tunggu Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya Silahkan teman-teman diperhatikan Sebagai informasi Anda bisa melakukannya secara mandiri Maksudnya adalah tanpa bantuan Narita Tung Tanpa bantuan orang blender Anda bisa mengerjakan kasus ini sendirian Bagaimana caranya? Silahkan teman-teman diperhatikan Ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bengel Narita Tung dimana Ini bang Ketika jadi google map Narita Tung Ini blender merek air lu kita colokin Kemudian kita mencet angka 1 bang ya 1 Nah Nggak nyala sama sekali ya Satu nggak nyala Kemudian kita pencet angka 2 Dua juga nggak nyala sama sekali Oke Selanjutnya kita pencet angka 3 3 ya Oh ini apa? Puls, puls Nah Puls juga nggak nyala Apa yang harus dilakukan Silahkan teman-teman diperhatikan baik-baik dan pelan-pelan Ya Cabut dulu Pertama kali Anda buka buat ini Anda balik seperti ini Kemudian Anda buka buat sini Nah sini ada satu Poin pertama adalah Pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda cek perkabelan Ya Anda cek perkabelan tidak boleh satupun ada kabel yang putus ya Tidak boleh satupun ada kabel yang putus Kalau ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung lagi seperti semula Oke ini aman ya bang ya Ini kabel aman nggak ada yang putus Oke Kabel aman nggak ada yang putus Kalau misalnya Anda temui nggak ada satupun kabel yang putus Anda fokus ke jurus yang kedua Anda cek bareng ini Anda cek bareng ini Nah disini ada areng satu Areng dua Areng satu Areng dua Anda cek ya Areng atau brustle Kondisinya harus sama-sama 100% Atau sama-sama ada arengnya Kalau nggak ada arengnya Berarti positif Masalahnya disitu Kita cek sini Nah Caranya nggak bang Disini ada speed Lihat nggak bang Ada speed Kita tekan speednya Tekan speednya Nah tekan Nah seperti ini Kemudian tarik kabelnya Tetet Tetet Nah tarik Tetet Nah tarik seperti ini Tekan Tarik Nah seperti ini Tarik Terus Tetet 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 Lupa Nanti pernya akan keluar Nah ini per ini Permnya keluar Kemudian kita Apa namanya nih Nah kita buka Ini namanya areng Areng atau brustle Ini Untuk sisi kanan dalam kondisi yang aman Sisi kanan dalam kondisi yang aman Dalam kondisi yang bagus Sekarang kita akan cek Untuk sisi yang kiri Caranya sama seperti tadi Sisi kanan aman Sisi kiri kemudian kita cek Kita dorong seperti ini Dorong Kemudian kita Aman emang ya Berarti areng dalam kondisi yang aman Areng dalam kondisi yang bagus Selanjutnya apa? Kalau misalnya udah di cek arengnya aman Selanjutnya adalah Kita pasang lagi arengnya Kalau areng sudah aman Kita pasang lagi arengnya Aman? Pasang arengnya lagi Pasang areng dulu Baru pairnya Nah seperti ini Selanjutnya kita masukkan Untuk spi nya nih Oke dorong dulu Masukkan spi Nah seperti ini Baru pairnya dulu Masukkan spi Nah Nah Oke Kita tinggal songkel spi nya Nah Cantolnya songkel Lakukan hal yang sama Terhadap areng yang kedua Kalau misalnya areng dalam kondisi aman Langkah selanjutnya yang harus anda lakukan Ini anda Di sini teman-teman ada pius nih Ini ada pius Ini ada pius Pius ini kan ada dua kabel Sebentar Saya buka dulu Nih Ada dua kabel ya teman-teman ya Kabel satu kabel dua ini pius 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 yang tulisannya adalah 115 derajat celcius 115 derajat celcius Ini namanya pius nih Yang tulisannya ya Intinya yang tulisannya di atas 100 derajat Tulisannya di atas 100 derajat Ini namanya pius Kabel pius ada dua Tugasan adalah disini ada kupas Nih disini nih Ya Disini ada kupas Kemudian anda kasih kabel Anda hubungkan kesini nih Ini kan kabel yang menuju kabel ini Kabel satu Ini kabel dua Dan ini ada kupas Kita akan kupas bang Kita colokin dulu soldernya Terima kasih buat teman-teman yang ada jempol Berikan jempol anda sebanyak-banyaknya Jempol-jempol Agar apa Agar semakin banyak lagi Orang-orang yang bisa belajar Ya Kita tunggu pangas dulu bang Ya Siapkan aja kabel Secukupnya ya Kabel bekas boleh ya Kabel secukupnya Kabel bekas boleh Kita siapkan gunting bang Silahkan di-share ya Di-share ke teman-teman yang lain Agar semakin banyak lagi Orang yang bisa belajar hemat Kuncinya sebenarnya sebenarnya teman-teman Lakukan yang termudah dahulu Termurah dahulu Dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu Kalau ilmu kayak ginian Ini lakukan yang gampang-gampang dulu ya Jangan berpikirannya mahal-mahal Jangan berpikirannya yang ribet-ribet ya Nah seperti ini Belum bang ya Masih di jalan Kita tunggu pangas dulu teman-teman Oke Saya lastimis setiap hari ya Lastimis setiap hari Saya bagi-bagi Mugratis setiap hari ya Ong Galdina Anda tinggal ikuti halaman ini Dan nyalakan saja loncengnya Nanti Anda akan tahu Pada saat saya bagi-bagi Bagi-bagi Ilmu gratis Nah Kita bersihkan dulu bang Oke Ini kita solder Ini Anda pakai kabel bekas ya Panjangnya sejengkal Atau setengah jengkal Seperti ini Ini Anda solder disini nih Ya Yang pertama Anda solder disini nih Disolder disini nih Atau pangkal fius Nah solder disini nih Disolder di pangkal fius Seperti ini nih Yang tulisannya 100 dari atas ya Kemudian ujungnya Ujungnya Anda solder Ketemu dengan Ujung pius Nah Kan ada pius Kan ada kabelnya 2 pius Yang tulisannya 100 jajat itu Kan kabelnya 2 Satu Anda taruh di kabel A Satunya lagi Ditaruh di kabel B Nah Ini yang kita taruh disini nih Ini kita Apa nih Kita Panasin Kita Panasin ya Kita nyari tembaganya aja Nah Oke Nah Semoga temen temen dapat nih Bakunya temen temen bingung nih Nih temen temen Tolong diperhatikan baik baik ya Ini kabel Awas ini solder Ini pius Anda Ya pius atau si kring Ini kan kabelnya 2 Keluarnya ya Kabelnya 2 Yang tulisannya 100 dari atas Ini kan kabelnya 2 Satu ini Satu ini ada Dua-duanya ini ada jumper lah intinya Ya digabung ya Kan keluarnya 2 nih Kabel A kabel B Ya kabel A kabel B ini ada jodohkan Ya Kalau enggak ada contohnya seperti ini Nah Pangkalnya kesini Yang ketemu orang Kemudian ujungnya Yang ketemu langsung ke Dynamo ya Seperti itulah ya Sekarang kita akan coba pasang Semoga temen temen paham Kalau bingung Anda Rekam ulang ya Nah apa bang Anda Mainkan ulang Ada mainkan ulang Video yang saya sampaikan tadi Pasang botnya Selanjutnya kita akan tes ya Kita akan tes apakah yang akan terjadi Ya Kalau misalnya masih bandel Berarti masalahnya di Dynamo Ya masalahnya di Dynamo Anda Anda cek Seperti video yang saya sebutkan sebelumnya Ya ada bagaimana caranya Mengatasi blender Ya Kita colokin Gapet bang ya colokannya ya Gapet ya bang Colokin Kita penyanyi tangan 1 Coba bismillah Muter bang ya Muter nih Angka 2 Kemudian pulis-pulis Alhamdulillah Sudah berputar Sudah bisa berputar normal Sudah bisa hidup Tandanya apa Tandanya Masalahnya sudah tuntas Ya Cuma masalah disoldir Digabung antara kabel pius Ada 2 Digabung antara kabel 1 dan kabel 2 Masalah beres Bawa teman-teman ya Bawa teman-teman ya Bawa teman-teman ya Bawa teman-teman ya